Panen ya itu hak sepenuhnya untuk si petani gitu, untuk si pemilik lahannya gitu Tapi di negara Malaysia di saat panen itu yang mempasarkan juga adalah kerajaannya Atau pemerintahannya mungkin gitu kan Dan hasilnya itu tidak sepenuhnya untuk si pemilik petani gitu Halo semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama aku disini, sahalan Sampai jumpa Terbaru dari China ini guys Nah jadi di video kali ini kemarin aku ada mendapatkan sebuah informasi ya Yang mana ini real atau enggak gitu ya Yang mana negara Malaysia mengadakan kerjasama gitu ya Itu antar Turki Malaysia minat saling iktiraf vaksin gitu Nah jadi ini bisa dikatakan antar kerjasama Turki dengan negara jiran Malaysia So jadi apapun itu semoga yang terbaik gitu ya Harapan kita gitu Karena di Indonesia juga kalau masalah terjangkitnya kasus kematian Masalah COVID-19 ini bahkan ya dari kasus kematian, kesembuhan Itu sangat-sangat amat agresif gitu ya Amat banyak banget di Indonesia gitu ya Kalian bisa share di beberapa artikel Mengatasnamakan seberapa banyaknya terjangkit oleh kasus COVID-19 ini Dan seberapa banyak yang sudah kasus kematian, kasus terjangkit Dan kes kesembuhan itu seberapa itu sudah tertera di sana Jadi aku tidak ingin membahas itu karena di video kali ini kita akan bahas video lain gitu ya Dan di Indonesia diadakan PPKM Nah jadi bagi teman-teman yang tidak tahu PPKM itu adalah Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat itu berlaku di Indonesia Dan ya satu hari kemarin aku mendapatkan sebuah informasi Yang mana PPKM di Indonesia ini akan diperpanjang sampai 6 pekan gitu ya Bisa dikatakan sekitar 6 mingguan gitu lah ya Dan beberapa titik yang sudah ditentukan oleh kepemerintahan Indonesia Itu jalan umum juga ditutup secara paksa geng Dan jikalau juga ada ya yang sudah melewati ambang batas Jam yang sudah ditentukan orang-orang yang berjualan di Indonesia itu Akan ditutup paksa juga gitu ya Sekitaran jam 10-an gitu ya, jam 10 malam Kalau ada yang berniaga atau yang masih berjualan gitu ya Itu ditutup secara paksa oleh pihak kepolisian yang sudah bertugas gitu ya Nah jadi di video kali ini kita lanjut lagi ke topik pembahasan kita Yaitu seperti yang kalian lihat judulnya di bawah Nah jadi disini adalah salah satu permintaan dari subscriber channel ini Yang mana kemarin dia sudah DM aku sekitar 4 harian gitu ya Dan Alhamdulillah aku sudah baca dan sudah melihat sebuah kiriman link dari beliau Yaitu dari DM Instagram aku gitu ya Dan setelah aku klik linknya ini dari channel Perkusi Aceh Oke, nah jadi disini ternyata ini penyebab petani Malaysia lebih sejahtera dibanding petani Indonesia Nah jadi bagi teman-teman yang menonton video ini So ini harus kita garis bawah ya Ini harus kalian garis bawah disini Tidak ada maksud untuk membanding-bandingkan gitu ya Melainkan kita ya satu sama lain untuk melihat gimana ya Perkembangan mungkin ya Dan ya berkongsi dan berbagi satu pendapat tentang keilmuan gitu Nah oke jadi bagi kalian baru saja ini Jangan lupa klik tombol subscribe untuk membangun channel ini Dan membuat saluran lebih bersemangat lagi Jom langsung aja kita tonton videonya 3, 2, 1, let's go Kita sudah sampai pada Jadi bagi kalian yang mau nonton video aslinya Aku sediakan linknya dengan bekasen pokok aku Dan bagi teman-teman yang mau bergabung di DM Instagram Silahkan puluh Instagram aku disini Di sana kita bisa saling kenal dan saling tukar pikiran satu sama lain gitu ya Oke benar sih ini ya Jika kita memberikan sebuah pekerjaan kepada orang yang bukan bedanya Itu akan hancur sehancur-hancurnya betul sih betul-betul Tanya betapa ketika semua pekerjaan dikelola oleh bukan orang yang pakar di bidangnya Akan rusak Kasian para petani Ketika musim panen raya tiba-tiba padi sudah diimpor Harganya rusak lagi Maka saya kagum ketika berkunjung ke negeri Kedah Bukan Kedah yang di Penayung Bukan Kedah Aceh ya Tapi Kedah aslinya ada di Malaysia Kedah Sampai disini aku agak lebih memahami ya sampai detik ini Yang mana antara Aceh dan Malaysia itu Yang mana dulunya memang sudah menjalin hubungan Ya menjalin hubungan yang baik gitu ya Dan mempunyai sebuah sejarah juga gitu Dan ya kalian bisa melihat videonya dimana ya Kemarin aku ada react disini Ya disini ya disana itu ada pembahasan dari bank pegawai jalanan Yang mana sejarah antara Malaysia dan Aceh ini Memerangi yaitu penjajah-penjajah dari luar yaitu Portugis gitu Yang datang ke negara Malaysia itu diperangi warga Malaysia Dan juga kerajaan Aceh ikut turun berduyun-duyun membantu dan memerangi Yaitu dari penjajah-penjajah yaitu dari penjajah Portugis ini gitu Oke jadi sampai disini aku itu paham Dan paham-paham detil banget bagaimana Sebuah hubungan antara Aceh dan Malaysia gitu Ma'ad At-Taufiqiyah Al-Halimiyah Itu di Guar Cempedak Saya datang sana dengan guru kita Bapak Dr. Aghani Ishak Beliau datang mewakili institusi Universitas Islam Negeri Dan saya datang mewakili dari Lembaga Dayah di Aceh Sampai disana Saya kagum melihat bahwa Negeri Kedah tersebut adalah dataran luas Hanya ada satu bukit Dari satu kerajaan Bukit ini dinamakan dengan Bukit Jerai Di bawahnya itu terdapat Kampung Yan Tempat guru-guru kita para ulama Dulunya menuntut ilmu dari Aceh kesana Maka ada Tengkuci Umar Dian Ada Abu Krungkali juga disebut dengan Tengkuci Dian Sehingga Abu Krungkali setelah menuntut Ternyata dulu juga guru-guru dari Aceh Pernah menuntut ilmu agama ke negara Malaysia Wow Kedah gila men Itu Kedah di Indonesia juga ada Yaitu di Aceh Kedah juga ada di negara Malaysia gitu Jadi antar Aceh dan Malaysia ini Tidak menyimpang begitu jauh gitu ya Antar 11 dan 12 gitu Perbedaan itu sangat-sangat tipis banget gitu Kalau bisa dikatakan itu setipis kulit bawang gitu ya Menuntut ilmu di negeri yang di Kedah Pulang ke Aceh Tinggal dekat jembatan Penayung Dan mengabadikan tempat beliau menuntut ilmu di Kedah Sampai kampung di Penayung itu dinamakan dengan Kedah Ada Kedah Muka dan Kedah Belakang Dulunya rumah Almarhum Abu Krungkali itu dekat dengan Kalau kita lihat sekarang di samping penjara Itu ada toko perabot murah raya Dulunya di sekitar itu adalah tempat rumahnya Almarhum Abu Krungkali Jadi untuk mengabadikan ikatan emosional beliau Karena menuntut ilmu di sana Maka nama kampung itu diberikan nama Kedah Kampung Kedah Jadi ternyata di Aceh lebih hebat lagi Di Malaysia Kedah sebuah kerajaan Begitu sampai ke Aceh berubah menjadi kampung saja Ada kata kampung-kampung di Aceh dipindahkan ke Malaysia Insya Allah jadi kerajaan pula Maka siapa tahu jangan-jangan perada ini juga ada kerajaan di Malaysia Begitu sampai ke Aceh jadi kampung perada Maka di negeri tersebut Saya diberitakan oleh penjemput Bahwa pertanian di negeri Kedah itu Adalah tanggung jawab negara dan kepentingan negara Apabila terjadi musibah bencana alam Banjir dan longsor Maka negara yang akan rugi Kalau tidak segera ditangani Sedangkan pemilik lahan Hanya perlu buka rekening di bank Negara yang kelola sawahnya Disediakan alat-alat pertanian yang modern Kemudian dicarikan tenaga kerja Warga negara asing Untuk membajak dan mengelola sawah Sekian hektare oleh sekian orang Maka jarang sekali terlihat ada warga masyarakat di sawah Mereka tetap beraktifitas Tapi tidak sawah Sawahnya tetap jalan Setelah selesai musim panen Pemerintah yang memasarkan produk padinya ini Ketempat-tempat yang perlu diperjual belikan Hasilnya dibagi dengan rakyat Pemerintah ambil sebagian Dan rakyat pemilik sawah dapat sebagian Makanya yang datang-datang berkunjung warga Malaysia kemari Itu bukan warga yang kaya-kaya sekali Mereka tidak lebih kaya dari kita Tetapi mempunyai banyak waktu kosong dibandingkan kita Mereka tidak terlalu sibuk di sawah Sedangkan kita setahun tiga kali turun ke sawah Dan ke depan pemerintah berencana untuk bertani tiga kali Empat kali dalam setahun Jadi kalau sudah sampai 4 kali dalam setahun pertaniannya Maka para petani tidak perlu lagi bangun rumah Karena tidak sempat pulang ke rumah Menalih ke Mekah Jadi yang terjadi di negeri kita Adalah masyarakat yang tidak sempat menikmati kehidupannya Sedangkan di Malaysia Semua diatur oleh negara Sampai masyarakatnya Punya banyak waktu luang untuk jalan-jalan Maka banyak warga Malaysia yang datang ke Aceh Sebenarnya sudah tidak kurang warga Aceh Yang datang ke Malaysia Cuma berbeda tujuan Orang Malaysia yang tidak sehat datang ke Aceh Orang Aceh yang sakit-sakit berkunjung ke Malaysia Maka kalau sudah sampai ke Malaysia Yang sakit insya Allah sehat Orang Malaysia yang sampai ke Aceh insya Allah sakit Kenapa? Karena negeri kita memang negeri yang tidak sehat Memangkala negeri orangnya Ini Di sana pemerintah yang berkepentingan Dengan hasil pertanian masyarakat Di negeri kita Pemerintah tidak punya kepentingan sama sekali Tidak ada kepentingan Tidak ada masalah Asal tidak mengganggu Ternyata sudah tidak berkepentingan Mengganggu lagi Mengimpor garam Ternyata garam yang diimpor kalah Kualitasnya dibandingkan garam masyarakat Mengimpor beras justru ketika masyarakat sedang panin raya Maka inilah Ketika pekerjaan diserahkan bukan kepada orang yang pakar di bidangnya Ataupun yang ahli di bidangnya Nah jadi video sudah selesai Ternyata kedah aslinya itu ada di negara Malaysia Ya dari negara Malaysia turun ke Aceh Di Aceh juga ada kampung Kedah Kedah di negara Malaysia itu adalah kerajaan Bisa jadi kerajaan Tapi di Aceh itu hanya sebagai kampung Kata beliau Yang ngeri juga sih pengalaman beliau Dan di video ini Sahlan bisa menyimpulkan Nah jadi disini Sahlan ingin menerangkan Seseringkas mungkin Nah jadi petani Indonesia dan petani negara Malaysia ini Nah jadi disini teman-teman harus digarisbawahi Disini tidak ada maksud salah untuk membanding-bandingkan Yang mana-mana pun Melainkan disini kita saling mengetahui satu sama lain Apalagi kita sudah mengetahui bahwa Saya Indonesia dan Malaysia sudah menjadikan hubungan baik Dari dahulunya gitu Apatah lagi sejarah Aceh dengan negara Malaysia Oke jadi bagi kalian yang tahu Sebuah sejarah Aceh dengan negara Malaysia Indonesia dengan negara Malaysia silahkan komentar di bawah Nah jadi di video kali ini Nah petani Indonesia dan petani negara Malaysia ini Itu ada dua hal Nah jadi petani Indonesia Nah jadi dia memiliki lahan Dan yang mengerjakannya pun beliau gitu ya Petaninya gitu Pemilik lahannya gitu Jadi dia yang mengkelola gitu Tapi di negara Malaysia Siapa petani dan ini adalah lahannya gitu Contohnya kan Jadi ini adalah lahannya Jadi yang mempekerjakannya itu Bukan dia gitu Melainkan orang lain yang datang ke negara Malaysia Nah jadi orang lain itulah Yang mengkelola sebuah Milik lahan petani tersebut gitu Jadi bukan petaninya langsung yang turun tangan gitu ya Jadi si pemilik lahan tersebut bisa Meluangkan waktu untuk mempekerjakan yang lain mungkin Atau ya traveling mungkin Dan lain sebagainya gitu Itu beda di Indonesia gitu ya Di Indonesia itu Ini contoh sahlan pemilik lahan tersebut gitu Jadi sahlan petani gitu Jadi sahlan lah yang langsung mempekerjakannya gitu ya Lain dengan di negara Malaysia Dan ada satu hal lagi ya itu Di saat ya petani Indonesia ini panen Ya itu hak sepenuhnya untuk si petani gitu Untuk si pemilik lahannya gitu Tapi di negara Malaysia Di saat panen Itu yang mempasarkan juga adalah kerajaannya Ya atau kepemerintahannya mungkin gitu kan Dan hasilnya itu tidak sepenuhnya untuk si pemilik petani gitu Melainkan itu bagi dua gitu ya Kepada ya aku sahlan juga gak tau itu bagi dua Atau gimana cerita pembagiannya gitu ya Ada hak kepemerintahan Dan juga ada hak si petani gitu Jadi itu dibagi dua gitu Jadi ada ke negara dan ada juga untuk si petaninya gitu Nah jadi sampai disini itu sahlan bisa menyimpulkan bahwasannya Satu negara Malaysia Ya orang-orang yang reket Malaysia disana Ya tidak pernah mementingkan diri pribadi Mbah masing-masing gitu ya Melainkan mereka lebih identik untuk saling tolong-menolong Saling bahu-membahu Tanpa harus memandang suku ras dan agama gitu Nah dan beliau juga mengatakan Orang Aceh jika datang ke negara Malaysia Ya untuk berobat gitu Ya memang sih di negara Malaysia itu diakui hospitalnya gitu ya Sebuah tempat rumah sakitnya itu diakui dunia gitu ya Yang mana memang disana peralatannya itu sudah amat lengkap Dan beliau juga mengatakan bahwasannya Jika orang Malaysia datang ke Aceh itu sakit Ya beliau mengatakan bahwasannya Ya negara kita juga saat ini lagi rusak katanya gitu ya Tapi Allahuakbar lah gitu ya Oke guys jadi sampai disini video ini Beda kurang selanjutnya maaf Jadi jika ada perkataan salah yang salah Silahkan luruskan di bawah komentar Jadi saya Sahlan Mohon pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you next video Bye bye Sampai jumpa